Intro Wali Kota Risma mengatakan penghargaan yang diberikan ini sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada jajaran kejati-jati yang telah membantu dalam mengembalikan aset milik pemerintah kota Surabaya berupa tanah seluas 39.985 meter persegi serta uang 6.392.100.000 rupiah Semua aset yang berhasil diselamatkan itu pun kembali ke warga Surabaya Namun demikian, Wali Kota Perempuan pertama di Surabaya ini mengukapkan bahwa masih ada pekerjaan rumah lain yang harus diselesaikan Karenanya pihaknya terus berkoordinasi dan meminta bantuan kepada kejati-jati dalam upaya penyelamatan aset-aset yang lain Saya penghargaan ini sebagai ucapan terima kasih kami kepada kesejahteraan tinggi yang telah mengembalikan aset 39.900 sekian meter persegi dan uang sekitar 6 miliar lebih dimana aset tersebut bisa kembali di tangan rakyat Jadi karena itu saya ini adalah penghargaan mungkin tidak seberapa yang kita berikan tapi inilah ucapan terima kasih kami kepada kejaksaan tinggi Sementara itu, Kepala Kejati-jati Muhammad Dhafir menyampaikan penghargaan yang diterima ini atas keberhasilan jajarannya dalam membantu mengembalikan beberapa aset milik Pemkot Surabaya yang selama ini dikuasai pihak ketiga Bahkan diantara aset yang berhasil diselamatkan itu sudah sekitar 27 tahun yang lalu dikuasai pihak ketiga Bahkan ada yang sampai 20 tahun Seperti tanah yang ada di Karangpilang ya Itu dikuasai oleh pihak ketiga sejak 1993 Selain aset berupa tanah, Dhafir menjelaskan uang itu merupakan hasil konsinyasi Sebab saat itu ada permasalahan hukum antara pihak ketiga dengan Pemkot Surabaya Dan sebagian tanah itu dilewati jalan tol Sehingga kemudian diaparasial sekitar 6,3 miliar rupiah Di samping itu pihaknya juga menyatakan Siap membantu Pemkot Surabaya dalam upaya penyelamatan aset-aset lain Yang masih dikuasai pihak ketiga Tentunya kejati-jati perlu mendapat dukungan dari Pemkot Surabaya Berupa data-data pendukung sebagai dasar Untuk menyelamatkan aset tersebut Stadi Satya, Surabaya TV